Video TikTok mandi lumpur mendapat pertentangan dari masyarakat. Tak sedikitnya menganggap konten tersebut merupakan cara ngemis online. Perihal itu, pemeran video mandi lumpur layar Sari membantah dirinya mengemis secara online. Sari mengatakan apa yang dilakukannya adalah pekerjaan halal. Warga desa setanggor Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini menegaskan bahwa dirinya melakukan mandi lumpur secara sukarela. Menurut Sari, dengan menjadi pemeran mandi lumpur, dia bisa meraup banyak uang. Selama mengikuti live TikTok mandi lumpur, Sari memperoleh cuan 9 juta rupiah lebih. Uang itu ia pakai untuk membiayai keluarganya. Taksi mandi lumpur itu disiarkan oleh pemilik akun TikTok at intan underscore komalasari 92. Ada pun lokasi syuting berada di desa setanggor, kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Selain dianggap melakukan ngemis online, konten mandi lumpur juga dinilai mengeksploitasi ibu-ibu dan lansia yang bertidak sebagai pemerannya. Menanggapi hal tersebut, pemilik akun at intan underscore komalasari 92, intan komalasari, menuturkan bahwa pandangan masyarakat tersebut tidaklah benar. Pasalnya para pemeran yang mayoritas lansia itu secara sukarela ingin menjadi pemeran mandi lumpur. Bahkan ada yang sampai menangis. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.